Hai getaran bibirmu bila kau bicara bila kau berdusta aku kan tak marah mantap ya Kak sungka sehat panjang umur dimurah rezekinya amin Hai Hai apa kabar semuanya nih aku sudah dipaksin rasanya lega karena vaksin itu yang kucari-cari selama ini semenjak vaksin diluncurkan gitu ya aku sudah mulai mencari dan sabar menunggu akhirnya aku di vaksin jadi ceritanya aku ini menerima vaksin Sinopak ya pada tanggal 1 Juli jam 10.53 di pendopo Bupati Ketapang dipasilitasi oleh Dinas Kesehatan Ketapang atas bantuan teman akhirnya aku bisa ikut di vaksin jadi apa kesanku setelah vaksin setelah vaksin beberapa jam kemudian sekitar 2 jam ini lenganku sepanjang lengan nih pegal banget pegal banget sampai rasanya pegalnya sangat tidak enak pegal yang tidak enak ya kemudian suhu tubuhku naik tubuhku jadi hangat jadi hangat ya tubuhku ya jadi hangat terus kepalaku agak berat dan dengan lengan yang pegal enggak enak itu tapi akhirnya beberapa jam kemudian hangatnya turun terus hangat ya bukan panas ya terus kepala yang berat pun enggak lagi gitu dan pegal di tangan tuh sampai sore berangsur-angsur hilang dan tadi malam tadi malam masuk 12 jam pertama aku siap-siap obat menurun panas yang dalam artian kalau sumpahnya aku panas langsung bisa ke minum gitu ya dan ternyata sampai pagi barangku tidak panas tidak demam ya cuman hangat saja gitu dan sampai sekarang sudah 24 jam pertama masih sama kondisinya pegal di tangan sudah berkurang tinggal di daerah sekitar sudikan ini saja pegalnya dan hangatnya pun enggak enggak naik lagi gitu masih tetap hangat sih tapi enggak jadi panas gitu jadi yang ingin ku sampaikan disini teman-teman jangan takut untuk dipaksin jadi omongan-omongan di luar yang hoax hoax itu ini dan itu jangan didengarkan jangan didengarkan ya tidak semuanya benar dan belum tentu benar juga itu yang disampaikan orang-orang itu jadi jangan didengarkan kita yakin untuk vaksin udah vaksin gitu ya jika ragu jika ragu ya cari dokter ahli dalam seperti yang kulakukan ya aku kan pertama kali mau pergi vaksin itu akhirnya gagal setelah satu dan lain hal gitu ya terus aku disarankan untuk menemui dokter ahli dalam dan aku lakukan aku bertemu dengan dokter ahli dalam aku disuruh tes darah kemudian kembali lagi ke dokter dan dokter membaca hasil tesnya dan dokter memberikan kesimpulan bahwa aku aman untuk divaksin vaksin apapun boleh kondisiku sehat dan aman jadi kalau teman-teman ragu-ragu ya dengan kondisi kesehatan lebih baik cari dokter dulu jika tidak ada keluhan langsung pergi cus langsung lagi vaksin ya vaksin itu susah didapat aku aja untuk vaksin itu bela-belain ya sampai ketemu dokter tes darah biaya yang kuhabiskan tidak sedikit dan lumayan cuman demi supaya bisa di vaksin jadi kalau kalian punya kesempatan dan kondisi bagus segera jangan ditunda-tunda vaksin tidak seseram yang dibicarakan oleh orang-orang tidak kondisi kita masing-masing itu berbeda-beda begitu ya seperti aku kondisiku kaki satu tapi aku oke-oke saja begitu ya badan agak hangat dan kepala agak berat lengannya pegal cuman gitu itu kan semua orang efeknya sama gitu ya mirip gitu ya ada yang lebih berat ada yang ringan ada yang tidak ada apa-apa jangan takut ya jangan takut untuk divaksin ini nanti aku dosis keduanya tanggal 29 Juli masih dengan vaksin Sinovac ingat ya vaksin pertama dengan kedua itu harus sama ya jangan berbeda jadi nanti aku masih akan mengupdate keadaanku setelah hari kedua hari ketiga gitu ya jadi tungguin saja ya jangan takut untuk divaksin untuk mencapai herd immunity ya untuk kebaikan bersama kalau herd immunity nya cepat terbentuk kita menjadi aman gitu ya negara tidak mungkin mencelakakan rakyatnya tapi negara mau agar rakyatnya sehat dan kuat jadi mari kita beramai-ramai untuk divaksin vaksinnya aman sampai ketemu nanti bye 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 selamat menikmati